Pemirsa sejumlah pemuda dan pelajar menggunakan gedung kosong bekas pengadilan agama Gorontalo sebagai tempat mesum dan pesta minuman keras. Warga yang jengah dengan perbuatan mereka akhirnya melapor ke polisi. Petugas menggerebek gedung tua itu dan temuan mereka mencengangkan. Petugas Mapolsek Kota Timur dan warga menggerebek gedung tua bekas kantor pengadilan agama Gorontalo. Sejumlah pemuda langsung kabur dari bangunan ini. Polisi juga menemukan beberapa anak perempuan. Mereka meletakkan sebuah karpet di sini. Warga mengatakan anak-anak muda yang sebagian besar masih pelajar ini sering berkumpul di gedung kosong. Masyarakat jengah karena pemuda dan pemudi menjadikan tempat ini untuk mesum dan pesta minuman keras. Yang siswa ada empat siswa dan siswinya dua. Semuanya berasal dari SMP Negeri Satu Kabilah. Seperti itu, kemudian setelah kita amankan, kita bawa mereka ke polsek untuk melakukan pembinaan dan mengundang para orang tua maupun guru di tempat sekolah mereka. Dari penggerebekan, polisi juga mendapati seorang remaja membawa senjata tajam jenis badik. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyerta, TV One, mengabarkan.